Pasca kecelakaan kelas Supersport 600cc Asia Routera Championship ARRC 2015 seri kedua di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat, Minggu 7 Juni 2015 kemarin. Kondisi pembalap AP Honda, M. Fadli Imam Mudin sudah membaik. Fadli sempat menjalani operasi tulang selama 3 jam, hingga saat ini masih menjalani pemulihan dan dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Parma Medica, Sentul, Citi, Bogor. Direktur Rumah Sakit Petra Medica Dr. Kamelia Faisal mengatakan, operasi berjalan baik dan saat ini kondisinya sudah sadar. Fadli mengalami luka multiple fraktur di tungkai kaki kiri hingga paha tulang kaki patah. Untuk pemulihan, kami belum bisa prediski sampai kapan, kata Dr. Kamelia. Sedangkan, pembalap Jakrit Sawang Swat asal Thailand yang terlibat kecelakaan dengan Fadli mengalami cedera ringan, yakni robek di telapak tangan kanan. Kondisinya, kata Kamelia, saat ini sudah stabil. Sementara Direktur Sirkuit Sentul, Ananda Mikola menjelaskan, selebrasi yang dilakukan oleh M. Fadli Imam Mudin sesaat usai menyentuh garis finis. Pebalap Astra Honda Racing Team, AHRT, itu dihantam dari belakang oleh pebalap lain saat tampil di FES II kelas Supersport 600cc, Asia Road Pion Ship, ARRC, 2015 seri kedua, di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat. Terlihat Fadli yang tengah melakukan selebrasi dengan melambaikan tangan ke penonton di tribun. Secara cepat, bertabrak dari belakang oleh pebalap asal Thailand dari tim AP Honda Jakrit Sawang Swat. Akibatnya fatal, Fadli tersungkur dari sepeda motornya. Sementara Sawang Swat juga terjatuh dan menabrak tembok. Keduanya mengalami cedera parah akibat kecelakaan ini. Tutupnya di rumah sakit Petra Medica.